Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Menegakkan keadilan termasuk perkara yang agung Oleh karena itu, wajib bagi seseorang mengedepankan nilai-nilai kebenaran dalam perkata dan bersikap Salah satunya bersaksi secara jujur agar perkara dapat diputuskan dengan memenuhi unsur keadilan Namun faktanya, bersaksi palsu pun kerap kali dapat muncul dalam kehidupan Dengan berbagai tujuan untuk kepentingan salah satu pihak Memberikan kesaksian palsu bukan hal yang sepele dalam pandangan Islam Rasulullah SAW bersabda Maukah kamu aku kabarkan tentang dosa-dosa besar Yaitu menyekutukan Allah Durhaka kepada ibu bapak Perkataan dusta dan saksi palsu Orang yang bersaksi palsu Berarti ia telah bersumpah palsu Kelak, orang yang rela bersumpah palsu untuk persaksian palsu Maka ia akan dimurkai oleh Allah SWT Lantas, pedoman apa yang Islam ajarkan Agar bersaksi palsu tidak menempel dalam diri setiap hambanya Adakah ancaman atau balasan bagi pelakunya Simak ulasannya secara lengkap dalam kajian ilmu damai Indonesia ku siang ini Bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 Terima kasih